Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya Anak-anak pada kesempatan kali ini Kita akan belajar mengenai PLBJ Kelas 3 SD Tentang permainan uler ke labang Nah sebelum pembelajaran kita mulai Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik Anak-anak hebat Pernahkah kamu bermain permainan uler ke labang? Bagaimana perasaanmu? Tentunya senang ya Karena kita dapat bermain bersama teman-teman Anak-anak hebat Taukah kamu bahwa permainan uler ke labang Merupakan permainan tradisional betawi Yang bentuk permainannya menyerupai bentuk ular Dengan cara berkelompok Yang biasa dimainkan anak-anak betawi Di luar rumah Di waktu sore Dan malam hari Permainan ini dimainkan oleh 4 atau 5 anak Semakin banyak pemain Permainan akan semakin meriah Setiap pemain memiliki perannya masing-masing Dua pemain berperan sebagai penjaga pintu gerbang Seorang pemain berperan sebagai induk Yang bertugas memimpin barisan Pemimpin lain akan berperan sebagai anggota barisan Mengikuti induk barisan Nah anak-anak hebat Taukah kamu bagaimana cara bermain uler ke labang Langkah pertama Pemain melakukan home pimpa Home pimpa ini untuk mendapatkan Dua pemain yang akan menjadi penjaga pintu gerbang Langkah berikutnya Dua pemain menyatukan kedua tangan Langkah berikutnya Pemain yang lain berbaris panjang seperti ular Pemain depan disebut induk Pemain di belakangnya Memegang pinggang atau bahu Atau baju pemain di depannya Kemudian Pemain berjalan seperti ular Sambil bernyanyi melewati Dua pemain yang menjadi pintu gerbang Berikut lagunya Ular naga panjangnya Bukan kepala Menjalar-jalar selalu kian kemari Umpan yang lezat itulah dicari Ini dia yang terbelakang Ini dia yang terbelakang Anak-anak hebat Selanjutnya saat nyanyian selesai Pemain paling belakang ditangkap oleh penjaga pintu gerbang Kalau tidak tertangkap Barisan bernyanyi kosong-kosong Jika ada yang tertangkap Barisan bernyanyi isi-isi-isi Penjaga pintu gerbang memenjarakan pemain dengan cara menurunkan kedua tangan penjaga Pemain yang tertangkap memilih antara dua penjaga Jika memilih maka ia akan mengikuti di belakang penjaga Penjaga saling membujuk agar mengikuti anggota penjaga Permainan ular kelabang dilanjutkan lagi hingga tak ada pemain Pemenang permainan ini adalah kelompok yang anggotanya lebih banyak Nah anak-anak hebat itulah sekilas tentang permainan ular kelabang Anak-anak hebat Mari kita lestarikan budaya tradisional ini Dengan cara memainkan permainan ular kelabang bersama temanmu ya Tetapi harus jaga protokol kesehatannya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh